Halo guys, jumpa lagi di Intuicy Kali ini gue akan berbagi chord gampang Lagunya Seventeen Ini lagu lama yang telah merelakan Jadi langsung aja Untuk pola kecerengannya Standar aja Down, down, up, down, up Down, 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 up Dan di awal kita kasih petikan ya Bass, 3, 2, 3, 1 3, 2, 3 Tapi seperti biasa Ini hanya patokan aja Di beberapa byte tertentu untuk lagunya Itu hanya bass, 3, 2, 3, 1 Atau bass, 3, 2, 3, 2 saja Nanti gue tulis disini Kita nyanyikan dulu dari awal ya Hati ini telah letih Jalan di kisah Yang kau rasa pedih Seolah hatimu yang paling terluka Tak pernah kau lihat Sisi hatimu Teguh Di matamu Kau anggapku selalu salah Kau anggapku selalu salah Di depanmu Aku bersumpah Mengalah Kau anggapku yang telah merelakanmu Aku yang telah merelakanmu Karena kini aku merasa Telah mampu bahagiakanmu Tuhan Jagalah jiwa dan raganya Hidup matiku Hanya untuknya Walau kau tak bersamanya Hati ini tak letih Jalan di kisah Yang kau rasa pedih Selah hatimu yang paling terluka Tak pernah kau lihat Sisi hatimu Aku yang telah merelakanmu Karena kini aku merasa Aku tak mampu bahagiakanmu Oh Tuhan Jagalah jiwa dan raganya Hidup matiku Hanya untuknya Walau ku tak bersamanya Walau ku tak bersamanya Walau ku tak bersamanya Oke Chordnya seperti itu ya guys Gua jelasin Jadi disini Untuk chordnya dari C ya Dan Disini sebenarnya ada B minor ya Jadi di petikan itu kan kita Gak pakai B minor ya Nah Kita pakai B minor Untuk bassnya aja Tapi Untuk yang ditekan adalah chord E mayor Aku Bass 5 Yang telah Jadi B minor per E ya Oke Nah beda lagi dengan pas di genjrengan Genjrengan itu kita gak pakai sama sekali Untuk B minornya Aku Langsung ke E mayor ya Kemudian disini Setelah itu kan di bite kedua ada F ya Di awal di petikan itu kita gak pakai Karena Karena Kini Aku Merasa Jadi langsung ke E minor A minor Nah tapi kalau di genjrengan itu kita pakai Yang Telah Merelakan Karena Kini Aku Merasa Jadi ada F ya Setelah G itu ada F Tapi memang perpindahannya agak cepat Kalau teman-teman agak susah untuk perpindahan agak cepat Ya boleh gak usah pakai F F disitu ya Dan F nya juga gue pakai Fmai7 ya Bukan F biasa Sebenarnya ini F biasa ya Tapi gue pakai Fmai7 Untuk memudahkan bagi yang pemula ya Guys Itu aja dari gue Semoga yang membantu Dan kalau suka jangan lupa like subscribe channel ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Thank you banget guys